Kenapa Islam sangat memperhatikan kelembutan ini Karena itulah yang akan menghindarkan anak-anak kita Dari yang sering sekarang di hari-hari belakangan ini Di dunia parenting kita sebut sebagai luka pengasuhan Luka pengasuhan itu dari mana? Dari kekerasan, kekasaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqala Rasulullah s.a.w Kullu mauludin yuladu ala fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Au yunassiranihi Au yumajisanihi Ma'asyiral muslimin Zumratal mu'minin A'azzakum abah Para ayahanda Para ibunda Wali Santri Segenap Sivitas Akademika PPTK Ibn Abbas Dan para pemirsa Ibas Katifi yang dirahmati oleh Allah s.w.t Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini kita bisa melanjutkan kajian parenting kita Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah s.w.t Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa Ya kalau biasanya mungkin hanya bersama kami dan juga para asatidib ma'abas Alhamdulillah kita mendapatkan karunia dari Allah s.w.t Beliau beliau Ustadz Cahyadi Takaryawan berkenan untuk hadir Untuk menyapa para ayahanda para ibunda Wali Santri dan segenap pemirsa Ibas Katifi yang dirahmati oleh Allah s.w.t Dan tema kita kali ini juga spesial Ya biasanya kita sampaikan Quranic parenting Tetapi kita akan memanfaatkan betul-betul kedatangan beliau Kelonggaran waktu beliau untuk menyapa kita Kita ingin menyampaikan tema tentang pengaruh harmoni keluarga Atau pengaruh harmoni suami istri dalam mendidik anak Dimana para pemirsa sekalian Kalau kita perhatikan dalam hadis yang tadi kita bacakan Kullu mauludin yuladu ala fitrah Nah kalimat yang penting untuk kita garis bawah adalah Fa'abawahu Ya setiap anak yang lahir itu Lahir dalam keadaan fitrah, suci Fa'abawahu Maka kemudian kedua orang tuanya Bukan fa'abuhu atau fa'ummuhu Tetapi fa'abawahu Jadi disini dibutuhkan apa? Harmoni Antara suami dan istri Harmoni antara kedua orang tua Sinergi Yang itu akan mampu Mensukseskan pendidikan anak kita Dan Masya Allah Tabarokallah pada kesempatan Kali ini kita kedatangan pakarnya Ya Pakarnya kalau selama ini Kita hanya Berkesempatan membaca Tulisan beliau Ustaz ya Di buku-buku Di media-media Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu langsung dengan Sang penulis Wonderful Family Ya Dan Masya Allah Tabarokallah apa kabar? Alhamdulillah Sehat-sehat Masya Allah Dan soal Apa? Track record beliau ya Dan kiprah beliau dalam Masalah Keluarga Sakinah Kemudian parenting Insya Allah Sudah Tidak perlu kita ulas lagi Dan Kalau mungkin Kita menyampaikan tentang Quranic parenting Atau tema-tema parenting Yang lain itu Kami pribadi Seringnya merasa Apa Belum layak Ustaz Belum layak Karena belum teruji Dan belum terbukti Tapi kalau beliau Masya Allah Seorang Ayah Dengan keluarga Yang Luar biasa Kita Saksikan Keharmonisan beliau Kemesraan beliau Dengan Bu Ida ya Kemudian juga Beliau Seorang ayah Dengan Enam Putra dan putri Kemudian Sudah punya cucu Satu cucu Luar biasa Jadi ini Bukan hanya teori Tetapi juga Beliau sudah Membuktikan langsung Dan Masya Allah Tema ini Insya Allah Sangat tepat Dan sangat layak Untuk Disampaikan oleh beliau Ustaz Cahyadi Mungkin bisa Disampaikan dulu Kepada Para Pemirsa Baskat TV Tentang Urgensi Secara Syari Ya Keharmonisan Suami istri Itu Baik Keharmonisan Suami istri Dalam Keutuhan Rumah Tangga Ataupun Dalam Pendidikan Anak Tentang Baik Belajar Belajar Kepada Beliau Berbahagia Sekali Kita Bisa Hadir Dan Berbincang Bertemu Dengan Beliau Pada kesempatan Kali Ini Ayah Bunda Sekalian Ini Tentu Saja Sharing Bagaimana Keharmonisan Keluarga Itu Sangat Berpengaruh Di dalam Pendidikan Anak Kalau Kita Perhatikan Sebelum Nanti Kita Bincang Tentang Aran-aran Quran Itu Saya Sedikit Melihat Satu Hasil Survei Yang Sebetulnya Hasil Ini Konsisten Dari Berbagai Survei Itu Misalnya Kalau Survei-survei Lama Tahun 1970 Itu Ada Tokoh Atau Bahkan Sebelumnya Sebelum Tahun Itu Ada Tokoh-tokoh Pendidikan Misalnya Elizabeth Harlock Yang Dia Mengatakan Bahwa Kalau Anak Itu Lahir Dan Tumbuh Berkembang Dalam Sebuah Pernikahan Yang Harmonis Maka Anak Itu Akan Memiliki Kehidupan Yang Baik Bahkan Anak Ini Akan Terjauhkan Dari Berbagai Macam Konflik Dalam Kehidupannya Minim Konflik Istilahnya Kalau Pernikahan Orang Tuanya Minim Konflik Maka Anak Anak Akan Tumbuh Menjadi Pribadi Minim Konflik Itu Studinya Elizabeth Harlock Kemudian Kalau Anak Anak Tumbuh Dalam Satu Pernikahan Yang Orang Tuanya Banyak Konflik Maka Anak Ini Tumpuh Dengan Banyak Konflik Ini Hasil Studi Yang Ternyata Kemudian Dikuatkan Pada Konteks Sekarang Tahun 2019 Oleh Seorang Ahli Namanya John DeFrain Dia membuat Studi Tentang Strong Family Keluarga Yang Kuat Dan Dia Mengatakan Bahwa Keluarga Itu Kuat Kata John DeFrain Dari Studi Yang Sangat Panjang 30 Tahun Dia Melakukan Studi Itu Di Lebih Dari 40 Negara Dia Menyimpulkan Keluarga Yang Kuat Itu Sentralnya Itu Adalah Kebaikan Hubungan Keharmonisan Hubungan Antara Suami Dan Istri Nah Kalau Suami Dan Istri Harmonis Hubungannya Baik Keluarganya Akan Kuat Disitulah Kata Dia Akan Muncul Anak Anak Yang Baik Generasi Yang Baik Dari Keluarga Yang Kuat Itu Nah Bagaimana Kita Melihat Arahan Quran Kepada Kita Semuanya Tentang Keluarga Yang Sekian Banyak Arahan Quran Itu Kompatibel Dari Teks Menjadi Konteks Dari Teks Quran Menjadi Konteks Yang Kita Pelasari Dalam Teori Parenting Itu Kompatibel Misalnya Dunia Modern Parenting Modern Itu Menganggap Penting Yang Namanya Kepemimpinan Di Dalam Keluarga Dan Ternyata Quran Sudah Menyediakan Jawabannya Jauh Sebelum Teori Parenting Itu Berkembang Ketika Allah Sunat Al-Miyatakan Ardijalu Qawamuna Al-Nisa Bimafatallahu Ba'adhum Al-Ba'adhu Bimang Fakumin Amwalihim Itu Definitif Memberikan Tugas Peran Kepada Laki-laki Kepada Para Ayah Laki-laki Itu Pemimpin Dan Imam Al-Qurtubi Dalam Tafsirnya Menjelaskan Qawam Itu Kata Beliau Qawam Itu Laki-laki Itu Berkewajiban Untuk Menafkai Membela Dan Melindungi Istrinya Ini Saya garisbawahi Pada kata-kata Membela Dan Melindungi Istrinya Nah Tentu Di dalamnya Juga Ada Anaknya Nah Ketika Seorang Laki-laki Itu Menjadi Pemimpin Dia Tidak Saja Berkonteks Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Tetapi Juga Dia Wajib Untuk Memberikan Pembelaan Dan Juga Perlindungan Kepada Kepada Istrinya Dan Dunia Parenting Menyebutkan Bahwa Apabila Seorang Istri Merasa Dirinya Terbela Merasa Dirinya Terlindungi Sehingga Dia Merasa Nyaman Dan Aman Apalagi Di Masa Kehamilannya Maka Akan Menimbulkan Kehamilan Yang Baik Jadi Studi-studi Psikologi Menyatakan Ibu Yang Di Masa Kehamilannya Bahagia Itu Akan Melahirkan Anak-anak Yang Tumbuh Kembangnya Sangat Baik Sangat Optimal Nah Begitu Sang Istri Merasa Tidak Terlindungi Tidak Terbela Tidak Merapatkan Hak-haknya Dari Suaminya Dia Menjadi Seorang Ibu Yang Depresi Dan Kalau Ibu Yang Depresi Ini Di Masa Kehamilan Sangat Membahayakan Depresinya Ibu Itu Bisa Ngaruh Kepada Anaknya Sampai Pemindaian Otak Kepada Janin Ketika Ibu Dalam Situasi Depresi Ketika Dia Hamil Ternyata Otak Janin Otak Anak Tidak Bisa Berkembang Dengan Optimal Tumbuh Kembang Anak Tidak Bisa Berkembang Dengan Optimal Otak Tidak Bisa Tumbuh Kembang Dengan Optimal Termasuk Volume Hipokampus Yang Ada Di Dalam Otak Yang Sangat Penting Bagi Kecerdasan Anak Itu Juga Tidak Bisa Tumbuh Kembang Secara Optimal Dampak Kalau Dia Dewasa Dalam Situasi Seperti Itu Orang Suka Mengatakan Itu Sumbu Pendek Sumbu Pendek Itu Kena Misalnya Diejek Oleh temannya Dia langsung Berespon Secara Ekspresif Berantem Berkelahi Kemudian Melakukan Tindakan Tindakan Yang Keras Ketika Dia Mendapatkan Tantangan Karena Otaknya Kurang Bisa Memberikan Pertimbangan Kepada Dirinya Karena Tidak Berkembang Dengan Baik Jadi Kalau Fenomena Seperti Kita Melihat Tawuran Pelajar Di Indonesia Kalau Di Jakarta Tawuran Pelajar Atau Di berbagai Kota Besar Tawuran Satu Sekolah Dengan Sekolah Yang lain Dulu Sebelum Masa Pandemi Kita Sering Mendengar Berita Berita Seperti Itu Bahkan Dengan Situasi Yang Mengerikan Di Jakarta Itu Ada Sekolah Tertentu Yang Kayak Langganan Mesti Ada Tawuran Di Akibat Kelitih Yang Dilakukan Oleh Anak-anak Ramadzai SMP Dan SMA Itu Nah Ternyata Mereka Ini Kalau Kita Lihat Kadang Orang Tua Sekolah Atau Pihak Pendidik Itu Senderung Dalam Tarapetik Meributkan Situasi Sekarang Mengapa Anak-anak Tawuran Mengapa Terlibat Perkelian Pelajar Mengapa Mereka Melakukan Kejahatan Ditinjau Ketika Itu Sudah Kejadian Padahal Kalau Ditarik Kebelakang Jauh-jauh Itu Sebetulnya Bisa ditanyakan Situasi Seperti Apa Dulu Ketika Ibunya Hamil Dia Jadi Anak-anak Yang Sekarang Mudah Terpancing Mudah Sekali Teribet Dalam Tawuran Pelajar Mudah Sekali Untuk Mereka Itu Ikut Perkelahian Perkelahian Itu Sebetulnya Bisa Dilihat Dari Segi Seperti Apa Dulunya Ibunya Ketika Hamil Dia Kalau Ibunya Dalam Situasi Bahagia Anak Ini Akan Cenderung Tenang Termasuk Ketika Dia Remaja Dan Dewasa Tapi Depresinya Ibu Di masa Dia Hamil Itu Kebawa Pada Anak Itu Jadi Studi-studi Psikologi Menunjukkan Seperti Itu Makanya Perlindungan Yang Diberikan Oleh Islam Kepada Kauam Perempuan Sehingga Ada Laki-laki Yang Dia Harus Membela Dan Melindungi Istrinya Dengan Posisi Sebagai Kauam Itu Tidak Cuma Menafkai Tapi Dia Harus Membela Dan Melindungi Istrinya Nah Menariknya Lagi Ayah Bunda Sekalian Yang Denormati Allah S.W. Kita Perhatikan Teks Di dalam Quran Meskipun Laki-laki Ditunjuk Oleh Allah S.W. Sebagai Pemimpin Tetapi Corak Interaksi Yang Kemudian Digambarkan Oleh Quran Itu Sama Sekali Tidak Menunjukkan Adanya Interaksi Antara Atasan Dengan Bawahan Jadi Bukan Antara Seorang Direktur Dengan Anak Buah Atau Misalnya Juragan Dengan Buruh Atau Majikan Dengan Karyawan Tidak Seperti Itu Coba Kita Perhatikan Misalnya Corak Hubungan Yang Allah Tuntunkan Itu Misalnya Adalah Huna Libas Lakum Wantum Libas Lakum Libas Jadi Bukan Atasan Bawahan Tapi Libas Libas Pakaian 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 Semua Dari Kita Memakai Pakaian Apapun Jenisnya Beda Warnanya Beda Bahannya Beda Kualitasnya Beda Harganya Beda Corak Corak Semuanya Berbeda Tapi Semua Yang Kita Pake Itu Punya Kesamaan Kalau Kita Memakai Pakaian Itu Apa Kesamanya Nomor Satu Pakaian Itu Kalau Kita Gunakan Itu Mesti Melekat Jadi Misalnya Kita Pake Baju Ini Atau Pake Jas Atau Pake Jaket Begitu Kita Pake Itu Mesti Melekat Pakaian Ini Melekat Ketubuh Kita Nempel Itu Tidak Ada Pakaian Yang Kalau Dipake Itu Mengambil Jarak Dari Pemakainya Kalau Dipake Itu Mesti Nempel Melekat Lalu Yang Kedua Adalah Bahwa Pakaian Itu Kelekatannya Itu Kelekatan Yang Nyaman Jadi Ini Kejadian Nyata Saya Pernah Diberi Hadiah Oleh Seorang Teman Yang Dia Barusan Pulang Dari Turki Setelah Dari Turki Dia Ke rumah Saya Mengatakan Ketika Saya Di Turki Katanya Jalan-jalan Ke Toko Pakaian Kulit-kulit Jaket-jaket Kulit Saya Langsung Ingat Pacah Jadi Saya Ingin Membelikan Hadiah Untuk Pacah Dia Cerita Bahwa Harganya Itu Mahal Dia Cerita Kalau Dirupiahkan Itu Berapa Juta Rupiah Di Hadiahkan Ke Saya Tentu Saya Terima Dengan Senang Hati Karena Hadiah Dan Harganya Mahal Tapi Begitu Saya Pakai Sesak Sesak Jadi Tangan Bisa Masuk Apalagi Begitu Dilerekin Jadi Sesak Bisa Bernafas Semahal Apapun Kita Pasti Tidak Mau Pakai Kalau Kelekatan Yang Muncul Menyakitkan Atau Membuat Sesak Nafas Kita Pasti Tidak Mau Seperti Itu Makanya Ketika Ingin Menggambarkan Tentang Kelekatan Kalau Dalam Bahasa Psikologinya Bonding Atau Disebut Dengan Kohesi Kalau Beberapa Ahli Menyebut Dengan Istilah Yang Berbeda Beda Ada Yang Menyebut Dengan Intimasi Kalau Dalam Bahasa Psikologi Ada Namanya Ruben Steinberg Itu Cenderung Menyebut Dengan Intimasi Kalau Namanya Profesor Itu Menyebut Dengan Kohesi Tapi Kalau Kita Bahasakan Dengan Bahasa Quran Itu Libas Jadi Sebuah Kelekatan Yang Nyaman Kelekatan Yang Melegakan Sesuatu Yang Kalau Kita Lihat Pakaian Itu Kita Tidak Pernah Memakai Pakaian Yang Kalau Kita Pakai Menyakitkan Atau Membosesak Tidak Bisa Bernafas Sesuatu Yang Ternyata Luar Biasa Quran Itu Menggambarkannya Satu Sisi Yang Dipimpin Itu Sehingga Siapapun Yang Dipimpin Yang Berada Di Sampingnya Istrinya Anaknya Itu Merasa Lekat Dengan Nyaman Kelekatannya Tidak Digambarkan Misalnya Kelekatan Itu Kan Bisa Paku Paku Itu Kita Tempel Di Tembok Dok Lekat Dan Sulit Untuk Dicabut Tapi Itu Tidak Nyaman Karena Tembok Bisa Rusak Akibat Dipaku Dan Itu Ada Paksaan Dengan Dipukul Besi Ternyata Allah Gambarkannya Dengan Pakaian Libas Itu Indah Sekali Selain Fungsi-fungsi Pakaian Yang Tentu Sangat Banyak Melindungi Menjaga Dan Seterusnya Perhiasan Memperindah Dan Seterusnya Ini Yang Kalau kita Lihat Ternyata Kalau kita Perhatikan Quran Sudah Mengarahkan Agar Semua Bermula Dari Kebaikan Hubungan Suami Istri Harus Ada Kalau Secara Manajemen Harus Ada Pemimpinnya Itu Ada Ungkapan Dari Stephen Caffey Yang Nulis Seven Habit Itu Beliau Mengatakan Kalau Menggambarkan Tentang Suami Istri Itu Stephen Caffey Itu Seperti Pilot Dengan Kopilot Kata dia Definisi Kalau Dalam Penerbangan Itu Harus Ada Pilot Gak Boleh Gak Ada Pilot Misalnya Penerbangan Gak Kopilot Semua Gak Boleh Kopilot Semua Gitu Dan Gak Boleh Pilot Semuanya Kalau Dua Satu Pilot Satu Kopilot Gak Boleh Dua Pilot Satunya Kopilot Satunya Pilot Dan Gak Boleh Kopilot Dua Duanya Gitu Jadi Penggambaran Bahwa Dalam Satu Penerbangan Itu Hanya Ada Satu Pemimpin Tidak Bisa Dibayangkan Kalau Dua Duanya Itu Pemimpin Sehingga Nanti Satunya Pengen Kesana Satunya Menolak Memahami Arnijalukowamuna Al-Nisa Dengan Mengatakan Itu adalah Dominasi Laki-laki Bahwa Itu Tafsir Yang Biasender Karena Dominasi Laki-laki Saya kira Orang-orang Seperti ini Tidak Membaca Realitas Bahwa Sebetulnya Memang Dalam Segala Sesuatu Kehidupan Itu Mesti Ada Pemimpin Gitu Pemimpin Gak Mungkin Gak Gitu Nah Dalam rumah tangga Juga Demikian Gimana Rumah tangga Kita Akan Menuju Kemana Situasi Seperti Apa Harus Ada Pemimpin Pengambil Keputusan Kemudian Dia Yang Mengarahkan Direction Dan Seterusnya Nah Cuma Pemimpin Ini Bukan Pemimpin Yang Otoriter Salah Satunya Adalah Kelekatan Tadi Dengan Gambaran Libas Berikutnya Hal Lain Yang Kita Temukan Dalam Koran Itu Adalah Jadi Meskipun Pemimpin Yang Dia Punya Kewenangan Punya Otoritas Dengan Kepemimpin Tetapi Dalam Menggunakan Otoritas Di Dalam Berinteraksi Itu Harus Dengan Pertimbangan Mu'asarah Bil-Ma'ruf Wa'ashiruhuna Bil-Ma'ruf Masya Allah Ini juga Kalau kita Perhatikan Misalnya Imam Akutubi Itu Mengatakan Kalau Wa'ashiruhuna Bil-Ma'ruf Itu Salah Satu Maknanya Itu Selain Lemah Lembut Di Dalam Perkataan Juga Berwajah Yang Cerah Di Depan Istri Luar Biasa Jadi Ternyata Quran Itu Wajah Saja Diatur Jadi Quran Itu Bukan Hanya Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Quran Tidak Ngurusin Negara Sedangkan Wajah Saja Diatur Dalam Quran Bagaimana Suami Harus Berwajah Cerah Di Adapan Istri Itu Aran Quran Dengan Mu'asara Bil-Ma'ruf Termasuk Kalau Qurtubi Mengatakan Mu'asara Bil-Ma'ruf Contohnya Laki-laki Tidak Menampakkan Kecendurungan Kepada Perempuan Lain Di Depan Istrinya Jadi Kalau Ada Yang Punya Istri Lebih Dari Satu Kalau Di rumah Istri Pertama Jangan Menunjukkan Kecendurungan Ke Istri Yang Lain Apalagi Ketika Istrinya Cuma Satu Dan Menunjukkan Kecendurungan Pada Perempuan Lain Tambah Berantem Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Contoh Contoh Bagaimana Quran Sangat Merawat Keharmonisan Keluarga Itu Karena Dari Situlah Akan Bisa Didepatkan Kehidupan Keluarga Yang Baik Yang Tadi Ayatnya Dibacakan Oleh Ustaz Hakim Itu Kita Harus Berkolaborasi Apalagi Hadisnya Jelas Kedua Orang Tuhannya Harus Berkolaborasi Dalam Kolaborasi Yang Positif Ditambah Lagi Misalnya Ungkapan Quran Untuk Suami Dan Istri Supaya Bisa Harmonis Itu Jangan Ngungkit Kekurangannya Jadi Kita Berinteraksi Dengan Jalan Yang Baik Dan Para Mofasir Mengatakan Ayat ini Timbal Balik Tidak Cuma Laki-laki Kepada Perempuan Tapi Perempuan Kepada Laki-laki Meskipun Arah Ayatnya Khitob Untuk Laki-laki Ayat Ini Berarti Laki-laki Kepada Perempuan Tetapi Ayat Seperti Berlaku Timbal Balik Perempuan Kepada Laki-laki Juga Harus Demikian Harus Mu'asrah Bilma'ruf Jadi Kalau Kamu Melihat Sesuatu Yang Tidak Kamu Sukai Kalau Seorang Suami Melihat Sesuatu Tidak Disukai Dari Istrinya Para Ulama Mengatakan Bersabarlah Kenapa? Karena Bisa Jadi Kamu Tidak Suka Kepada Sesuatu Dari Istri Kamu Padahal Allah Sudah Ngasih Kebaikan Yang Banyak Kepada Istri Kamu Demikian Pula Antara Istri Dengan Suami Quran Menggambarkan Dari Kita Sumpai Haram Maris Gimana? Jangan Mencari-cari Kelemahannya Jangan Mencari-cari Kesalahannya Jadi Fokuslah Kepada Kebaikannya Itu Yang Kalau Dalam Dunia Psikologi Itu Ditanyakan Misalnya Bisakah Dunia Yang Sangat Luas Ini Itu Tertutup Ya Oleh Daun Yang Kecil Gitu Jawabannya Bisa Ketika Daun yang Kecil Menempel Di Mata Kita Jadi Ketika Daun yang Kecil Menempel Mata Kita Maka Dunia Yang Luas Ini Hilang Tertempel Oleh Mata Sekarang Kalau Yang Ditempelkan Di Mata Kita Keburukan Keburukan Pasangan Kekurangan Pasangan Hilang Semuanya Jelek Semuanya Inilah Yang Kalau Kita Lihat Sebetulnya Teori Parenting Yang Kita Pelajari Hari Ini Yang Banyak Sekali Orang Orang Dari Barat Yang Mengutarakan Seperti Susan Forward Yang Istilahkan Dengan Toxic Parent Misalnya Ada Fenomena Orang Tua Yang Beracun Dan Teori Parenting Yang Sangat Banyak Termasuk Yang Tadi Saya Kutip Dari Elizabeth Harlock Dan Seterusnya Itu Kalau Kita Rujuk Sebetulnya Sudah Sangat Banyak Bagaimana Quran Mengarahkan Para kita Agar Suami Istri Harmonis Sehingga Dia Nanti Bisa Melidik Anaknya Dengan Baik Begitu Kurang Lebih Ya Masya Allah Luar Biasa Tadi Kita Sudah Mendapatkan Pemaparan Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Dan Ada Beberapa Yang Mungkin Kita Garis Bawahi Dari Apa Yang Beliau Sampaikan Tadi Mengenai Peran Suami Ya Sebagai Kowam Itu Bukan Hanya Memimpin Tetapi Juga Membela Dan Melindungi Dan Melindungi Disini Nanti Pengaruhnya Kepada Pendidikan Anak Ya Adalah Bagaimana Juga Melindungi Istri Kita Atau Suami Kita Juga Itu Dari Bahaya Bahaya Yang Bukan Hanya Bahaya Fisik Kekerasan Kekerasan Yang Bukan Hanya Kekerasan Fisik Tapi Kekerasan Verbal Kekerasan Psikologis Ya Tadi Sudah Dijelaskan Masya Allah Bagaimana Pengaruh Kepada Janin Ya Di Saat Seorang Ibu Yang Sedang Hamil Mengalami Tekanan Psikologis Misalnya Luar biasa Jadi Bisa Disarikan Bagaimana Tips Ya Tips Menjalin Keluarga Harmoni Tadi Adalah Memerankan Fungsi Sebagai Seorang Pemimpin Untuk Para Ayah Yang Bukan Hanya Menafkai Tetapi Juga Melindungi Melindungi Pun Bukan Hanya Melindungi Secara Fisik Tetapi Juga Melindungi Perasaannya Menjaga Hatinya Dan Lain Sebagainya Kemudian Juga Luar biasa Tadi Ustadz Ya Mungkin Saya High Leg Mengenai Apa Pakaian Pakaian Tadi Jadi Kalau Cantik Tapi Tidak Nyaman Apa Gunanya Sebagian Pakaian Kalau Tadi Pakaian Dari Turki Mahal Tapi Ternyata Tidak Nyaman Dipakai Akhirnya Tidak Enak Juga Begitu Juga Dengan Suami Kalau Ganteng Pinter Tapi Menyakitkan Nah Itu Tentu Tidak Nyaman Dan Yang Penting Kenyamanan Karena Itu Merupakan Fungsi Yang Terdefinisikan Dalam Al-Quran Al-Karim Sebagai Libas Luar biasa Ini dari Pembicaraan Beliau Sudah Banyak Poin Keharmonisan Lumah Tangga Yang Penting Untuk Kita Perhatikan Tidak Ustadz Mungkin Tadi Kan Sudah Dijelaskan Bahwasanya Penting Apa Posisi Suami Sebagai Pemimpin Dimana Memang Namanya Pemimpin Itu Harus Ditaati Maka Kita Dapatkan Narasi Narasi Atau Nada Nada Umum Dari Hadis Rasulullah Terhadap Para Istri Itu Adalah Ketaatan Karena Itu Kebutuhan Jiwa Laki-laki Yang Punya Egosentris Yang Tinggi Kemudian Juga Tadi Harus Definitif Di keluarga Itu Pemimpin Siapa Gak Boleh Copilot Semua Gak Boleh Pilot Semua Oke Sekarang Kalau Untuk Perempuan Kalau Perempuan Kalau Kita Perhatikan Hadis-hadis Itu Kan Perintahnya Bagaimana Bersikap Lembut Kita Kepada Istri Mungkin Antum Bisa Menjelaskan Dan Bagaimana Kiat Antum Selama Ini Untuk Berinteraksi Dengan Istri Di saat Aktivitas Sebagai Penulis Sebagai Tokoh Nasional Yang Harus Safar Berpergian Di dalam Negeri Bahkan Sering Keluar Negeri Dengan Kesibukan Kesibukan Yang Ada Bagaimana Tetap Menjalin Komunikasi Yang Lembut Komunikasi Yang Penuh Kasih Dengan Istri Barak Ya Ustaz Ada Kalau Nanti ada Timbal balik Antara Suami Dengan Istri Dan Kalau Ayah Bunda Sekalian Cermati Dalam Adi Nabi Sallallahu Sallam Itu Kita Nanti Akan Menemukan Bahwa Ada Arahan Atau Kalau Boleh Dikatakan Tuntutan Yang Setara Antara Kepada Laki-laki Dan Kepada Perempuan Kadang-kadang Sebagian orang Mengatakan Bahwa Kok Yang dituntut Cuma perempuan Doang Misalnya Disuruh taat Kemudian Kalau Boleh Seseorang Hamba Itu Bersujud Itu adalah Perempuan Kepada Suaminya Semacam-semacam Sehingga Sebagian orang Merasa Kok Hati-hati sini Kok Yang disuruh-suruh Cuma perempuan Doang Disuruh taat Disuruh Sujud Kalau Seandainya Dibolehkan Semacam Itu Kalau Nanti Ada Ancaman Dan seterusnya Padahal Kalau kita Perhatikan Bagaimana Nabi Sallallahu Sallam Memberikan Aran Itu Nanti Kita Menemukan Yang Setara Yang Sepadan Bagaimana Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Contohnya Misalnya Begini Kalau Laki-laki Itu Nabi Menggambarkan Kalau Tadi Kita Sampaikan Laki-laki Sebagai Pemimpin Itu Kan Penunjukan Jadi Laki-laki Itu Bahaya Apabila Pemimpin Yang Ditunjuk Ini Tidak Dibekali Dengan Perangkat Perangkat Di antara Perangkat Yang penting Itu Akhlak Makanya Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Khairukum Khairukum Li Ahli Di dalam Hadis Yang Lainnya Akmalul Muminina Imanan Ahsanuhum Hulukon Dua Hadis Ini Satunya Dengan Tekst Khairukum Satunya Dengan Tekst Khairukum Tapi Sama Semangatnya Yaitu Siapakah Laki-laki Yang Paling Baik Laki-laki Yang Paling Baik Itu Adalah Yang Paling Baik Akhlak Kepada Istrinya Satunya Menggunakan Kata Ahl Li Ahli Satunya Dengan Linisa Ihim Jadi Bagaimana Seorang Laki-laki Berlaku Baik Kepada Istrinya Kepada Anaknya Kepada Ahl Keluarganya Itu Akhlak Yang Baik Itu Perangkat Coba Bayangkan Ditunjuk Jadi Pemimpin Tapi Dia Menang-menang Tidak Punya Yang Dikatakan Laki-laki Terbaik Itu Adalah Yang Bisa Berlaku Memuliakan Istrinya Salah Satunya Itu Berlaku Lembut Yang Dikatakan Ustaz Hakim Lembut Lembut Ini Itu Secara Tekstual Nabi S.A.W. Pernah Berpesan Pada Kita Semuanya Irvak Bilkowarir Irvak Bilkowarir Berlaku Lembut Kamu Kepada Alkowarir Siapa Alkowarir Kowarir Itu Kowarir Kowarir Kamu Kepada Gelas Gelas Kaca Siapa Itu Perempuan Yang Dimaksud Istri Kalian Berlaku Lembut Kepada Istri Kalian Jelas Dengan Kata Arif Kowarir Jadi Bagaimana Kemudian Kita Memiliki Sikap Yang Lembut Kepada Seorang Laki-laki Dituntut Memiliki Sikap Yang Lembut Kepada Istrinya Nah Bapak Ibu Sekalian Ayah Bunda Salah Kanya Di zaman Kita Sekarang Kalau Mulia Itu Tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Jadi Kalau Misalnya Ada Komunitas Bapak Bapak Lagi Gowes Ngobrol Sama Teman Temannya Terus Ada Seseorang Yang Dihantara Mereka Ditelepon Sama Istrinya Terus Dia Menjawab Iya Sayang Nanti Ayah Pulang Itu Diteritawakan Sama Teman Takut Sama Istrinya Dibully Sebagai Ketua Ikatan Suami Takut Istri Jadi Laki-laki Kemudian Takut Kalau Dikatakan Wah Aku Nanti Dikira Takut Sama Istri Lalu Dia berlaku Galak Sama Istrinya Dikira Nggak Maco Begitu Kemudian Ditelepon Sama Istrinya Di depan Teman-temannya Dia langsung Mama Telepon Nanti Juga pulang Nggak usah Dicari-cari Begini Dia menunjukkan Sikap Bahwa dirinya Berani Sama Istrinya Lapan Itu kasar Nggak Seakan-akan Itulah Hebat Maskulin Padahal Perintah Nabi Jelas Untuk Berlaku Rembut Dan Di dalam Hatis-hatis Yang lainnya Tidaklah Arifku Kelembutan Itu Menempel Pada Sesuatu Kecuali Zanah Kecuali Pasti Akan Memberikan Indah Kepada Sesuatu Itu Dan Tidaklah Kelembutan Itu Dicampur Dari Sesuatu Kecuali Pasti Akan Merusak Jadi Kalau Ada Laki-laki Ada Kelembutan Pada Dirinya Mesti Menghiasi Laki-laki Jadi Laki-laki Yang Terbaik Tadi Yang Kalau Imam Ashokani Dalam Kitab Nailul Autor Itu Mengatakan Banyak Laki-laki Itu Yang Jatuh Dalam Kesalahan Dalam konteks Ini Kata Beliau Kalau Ketemu Teman-temannya Baik Lembut Sopan Santun Begitu Pulang Rumah Tiba-tiba Jadi Laki-laki Yang galak Sama Isterinya Yang Nggak Ada Kelembutannya Nggak Ada Kebaikannya Kebalik-balik Padahal Yang Perintahnya Berlaku Terbaik Kepada Isterinya Ternyata Di saat Yang Sama Nabi S.A.W. juga Memberikan Tuntutan Tadi Yang Setara Kepada Kerempuan Untuk Berlaku Lembut Kepada Suaminya Misalnya Ketika Ada Perintah Kepada Para Bucang Jadi Nikailah Perempuan Yang Dia Itu Penyayang Perempuan Yang Penyayang Dan Memiliki Banyak Anak Apa Yang Dimaksud Dengan Penyayang Ada Penjelasan Menarik Dari Saya Usaim Beliau Mengatakan Perempuan Penyayang Itu Adalah Perempuan Yang Dia Bertutur Kata Lembut Di Hadapan Suaminya Dan Berusaha Untuk Berpenampilan Yang Menawan Di Hadapan Suaminya Jadi Penyayang Itu Ada Kaitan Antara Akhlak Yang Lembut Kepada Suami Bertutur Kata Lembut Kepada Suami Tapi Juga Akhlak Dalam Artian Menampilkan Diri Di Depan Suaminya Sebaik-baiknya Itu Penyayang Sehingga 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 Kalau ada Istri Itu Berbicara Dengan Intonasi Yang Tinggi Kata Beliau Suul Adab Adalah Adab Yang Buruk Apabila Istri Itu Ngomong Dengan Intonasi Tinggi Kebetulan Saya lahirnya Di Wilayah Solo Jadi Kakek saya Itu Keraton Solo Di dalam Keraton Solo Kakek saya Sehingga Tata Cara Kehidupan Kakek saya Yang Dari Keraton Itu Saya Menyaksikan Kayak Nenek Berinteraksi Dengan Kakek Kayak Ibu Menghormati Ayah Jadi Kalau Dalam Kehidupan Di Masyarakat Jawa Itu Sebetulnya Secara Kultur Itu Sudah Berlaku Seperti Ini Oh Simbah Simbah Saya Salam Karang Pandan Di Masya Allah Masya Allah Gelarnya Raden Ronggo Baskoro Kakek Jadi Kalau Keluarga Kami Sebetulnya Kalau Dari Jalur Keraton Solo Berhak Untuk Mendapatkan Gelar Raden Saya Beberapa Kali Ketemu Simbah Jadi Kalau Kami Apa Ya Pengen Dapat Gelar Raden Itu Dapat Karena Karena Memang Kakek Itu Dulu Di Dalam Keraton Cuma Tidak Dipakai Karena Takut Dipanggil Pak Raden Jadi Kalau Kita Lihat Di Tradisi Masyarakat Jawa Padom Ya Itu Interaksi Suami Istri Itu Begitu Tidak Ada Istri Yang Berkata Dengan Intonasi Tinggi Dan Itu Yang Dinyatakan Oleh Saya Usai Men Perempuan Yang Penyayang Itu Dia Berkata Lembut Bertutur Kata Lembut Kepada Suaminya Jadi Kalau Ada Perempuan Yang Bertutur Kata Berintonasi Tinggi Intonasinya Bukan Isinya Beda Antara Isi Dengan Intonasi Kalau Intonasi Itu Nada Bicaranya Kayak Iya Mas Di Bawahnya Jadi Kalau Ada Laki Laki Mengatakan Dek Tolong Kesini Iya Mas Itu Intonasi Tinggi Jawabannya Iya Isinya Tapi Intonasi Tinggi Itu Suul Adab Kata Saya Ustai Men Jadi Bagaimana Seorang Perempuan Dituntut Lembut Kepada Suaminya Sebagaimana Nabi Menuntut Laki Berlaku Lembut Kepada Kepada Istrinya Jadi Tidak Ada Kekerasan Sebetulnya Kekerasan Dalam Kehidupan Berumah Tangga Itu Kalau Kita Kembalikan Semuanya Kepada Nilai Islam Kenapa Islam Sangat Memperhatikan Kelembutan Ini Karena Itulah Yang Akan Menghindarkan Anak-anak Kita Dari Yang Sering Sekarang Di Hari-hari Belakangan Ini Di Dunia Parenting Kita Sebut Luka Pengasuhan Luka Pengasuhan Dari Kekerasan Kekasaran Ayah Yang Galak Kepada Istri Dia Gak Galak Sama Anak Tapi Galak Sama Istri Itu Luka Pengasuhan Istri Yang Suka Meletup Omongannya Kepada Suami Dan Itu Di Depan Anak Dia Gak Marahi Anak Dia Marahi Suaminya Itu Luka Pengasuhan Pada Anak Sesuatu Yang Dilihat Berupa Kekerasan Kekerasan Itu Luka Pengasuhan Seperti Ini Bisa Menimbulkan Trauma Ketika Konsisten Jadi Trauma Itu Muncul Karena Perbuatan Perbuatan Keras Yang Secara Umum Itu Gak Disukai Oleh Manusia Apalagi Anak Dan Itu Konsisten Sering Dipertunjukkan Oleh Orang Tuanya Entah Ayah Kepada Suami Kepada Istri Kepada Suami Gak Ada Kelembutannya Keras Di Antara Mereka Itu Nah Itu Nanti Anak Ini Bisa Mengalami Satu Trauma Dalam Kehidupannya Yang Nanti Misalnya Contoh Begini Supaya Gampang Membayangkan Seorang Suami Berlaku Galak Kepada Istrinya Suka Membentak Istrinya Suka Berlaku Kasar Kepada Istrinya Disitu Ada Anak Perempuan Dan Anak Perempuannya Menyaksikan Peristriwa Itu Maka Akan Menimbulkan Rasa Trauma Pada Anak Perempuan Itu Kelak Ketika Dia Dewasa Dia Takut Untuk Menikah Khawatir Nanti Mendapatkan Pelakuan Nabi Kepada Perempuan Kalau Perempuan Dikatakan Dengan Ketika Nabi Ditanyaki Lali Rasulullah S.A.W. Dan Jawaban Beliau Salah Satunya Adalah Perempuan Yang Alati Tasruhu Itanadoro Tasruhu Itanadoro Ini Menurut Asindi Dia Mengatakan Bahwa Perempuan Yang Lemah Lembut Dari Segi Perkataan Dan Menawan Dari Segi Penampilan Tasruhu Itanadoro Itu Berakhlak Mulia Secara Batin Lemah Lembut Dalam Interaksinya Dengan Suaminya Dan Berpenampilan Yang Menawan Di depan Suaminya Jadi Tidak Mungkin Seorang Istri Secantik Apapun Dirinya Menyenangkan Bagi Suaminya Kalau Galak Bagaimana Suaminya Gak Mungkin Jadi Tasruhu Itanadoro Itu Coba Kalau Ada Laki Laki Ditanya Seperti Apa Kamu Seneng Dengan Istri Kamu Itu Tidak Mungkin Kalau Hanya Aspek Fisik Misalnya Dia Cantik Oke Cantik Memang Dia Memilih Perempuan Cantik Untuk Jadi Istrinya Lalu Berdandan Tambah Cantik Gak Mungkin Menyenangkan Sesantik Apapun Dandan Istrinya Atau Penampilan Dirinya Kalau Dia Kasar Kepada Suaminya Gak Melotot Melotot Gak Sampai Dilagukan Bojo Galak Jadi Kalau Kita Perhatikan Masya Allah Quran Itu Dan Yang Faktor Faktor Kekerasan Dari Orang Tanya Dulu Ini Kasian Pada Anak Kita Ini Ini Yang Namanya Konflik Rumah Tangga Cekcok Perselisihan Ya Itu kan Sesuatu Yang Sulit Dihindari Ya Karena Namanya Hidup Bareng Sebelumnya Bahkan Kita Kaka Adik Kandung Saja Biasa Sama Orang Tua Sendiri Juga Ada Perbedaan Ini Apalagi Dua Orang Asing Dua Orang Asing Yang Bertemu Gitu Ya Kalau Lagunya Siapa Katon Bagaskara Cinta Putih Ya Kekok bertanya Sejauh Mana Cinta Membuat Bahagia Itu kan Kalau resep Beliau kan Terima Apa Adanya Dua Beda Menyatu Menerima Itu juga Gak Mudah Pasti Ada Masalah Masalah Ada Perselisian Perselisian Seiring Dengan Waktu Nah Bagaimana Kita Mungkin Tanda kutip Menyembunyikan Kalau kita Mau Mungkin Berselisih Agar Tidak Ada Efek Negatif Kepada Anak Kita Kiat-kiatnya Seperti Karena Itu kan Susah Untuk Dihindari Tapi Bagaimana Jika itu Terjadi Tidak ada Efek negatif Keanak Karena Seringnya Suami Istri Berselisih Tapi Besok Sudah Damai Lagi Cuma Efeknya Keanak Susah Dihapus Ayah Bunda Sekalian Jadi Konflik Itu Bisa Dikatakan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dihindari Karena Konsekuensi Dari Adanya Interaksi Satu Orang Dengan Orang Lainnya Itu Mesti Menimbulkan Konflik Itu Pasti Bahkan Di rumah Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Ada Konfliknya Antara Nabi Sallallahu Sallam Dengan Aisyah Itu Konfliknya Sahabat Kalau membaca Bukunya Ehya Ulum Idin Imah Al-Ghazali Nanti Dijelaskan Konflik Nabi Dengan Aisyah Itu Meskipun Hadis Yang dibawa oleh Imah Al-Ghazali Dinyatakan Do'if Secara Sanat Tapi Ada Penguat Hadis Selainnya Yang Sohe Sehingga Meskipun Hadis Yang dibawa Oleh Al-Ghazali Itu Do'if Tapi Dikuatkan Hadis Selainnya Yang Sohe Sehingga Secara Isi Itu Bisa Diterima Bahwa Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Pernah Konflik Dengan Aisyah Lalu Kemudian Menatakan Abu Bakar Untuk Menjadi Penengah Jadi Artinya Kalau Konflik Itu Tidari Yang Bisa Misalkan Ada Tombol Pause Jadi Kalau Kita Dulu Punya Alat-alat Untuk Nyetel Kaset Cama Dulu Ada Walkman Ada Tape Ada Pause Jadi Ada Play Pause Stop Stop Berarti Sudah Selesai Kalau Pause Itu Menjeda Suami Istri Harus Punya Kemampuan Menjeda Pertengkaran Jadi Belum Selesai Tapi Dijeda Dan Kemampuan Menjeda Itu Penting Bagi Suami Istri Ini Kalau Dalam Tinjuan Psikologi Untuk Menjelaskan Mengapa Pernikahan Itu Hanya Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Sudah Dewasa Karena Orang Dewasalah Orang Yang Bisa Melakukan Yang Disebut Sebagai Regulasi Emosi Jadi Hanya Orang Dewasa Yang Bisa Melakukan Regulasi Emosi Mengatur Emosinya Apa Yang Akan Menjadi Emosinya Itu Bisa Diatur Ada Regulasi Dalam Diri Orang Dekas Anak Bisa Anak Anak Itu Misalnya Pengen Apa Sekarang Nggak Dituruti Dia Nangis Nangis Tantrum Sampai Berguling Itu Namanya Tidak Punya Regulasi Emosi Dia Pengennya Sekarang Ya Sekarang Nggak Ditoruti Nangis Orang Dekas Tidak Begitu Orang Dekas Bisa Mengatur Dan Bisa Regulasi Emosinya Ketika Suami Istri Sedang Berada Dalam Suatu Konflik Emosi Tinggi Maka Dia Harus Punya Kemampuan Untuk Menjedah Menjedah Itu Gunanya Apa Satu Konflik Di Depan Anak Begitu Sudah Mulai Muncul Konflik Sementara Ada Anak Jedah Tombol Pause Jadi Nggak Konflik Waktu Itu Kalau Pause Berarti Nanti Ada Kelanjutannya Iya Kapan Melanjutkannya Nanti Kalau Sudah Ketemu Momentum Yang Pas Bisa Diterusin Lagi Untuk Menyelesaikan Sampai Stop Jadi Waktu itu Pause Dulu Belum Stop Belum Selesai Tapi Tidak Bertengkar Di depan Anak Anak Nomor Dua Bertengkar Di depan Publik Misalnya Di jalan raya Di tempat Umum Di tempat Keramaian Kita Kadang-kadang Menyaksikan Video-video Yang beredar Di grup Baru Basah Yang kadang-kadang Orang berantem Di tempat Publik Nanya Kayak Begitu Suami Istri Berantem Di depan Publik Itu kan Tidak Punya Kemampuan Untuk Mempause Jadi Tidak Ada Fungsi Pause Dalam Pertengkaran Mereka Suami Istri Harus Punya Kapan Mempause Terus Di depan Orang tua Atau Mertua Kita Lagi Berkunjung Rumah Mertua Orang tua Atau Mertua Itu Pengen Yang Lihat Kita Harmonis Begitu Ada Pertengkaran Lalu Ditunjukkan Di depan Mereka Menyakiti Hati Mereka Sedih Orang tua Itu Melihat Anaknya Berantem Jadi Kalau Kita Ada Pertengkaran Suami Istri Itu Dewasalah Kita Sudah Dewasa Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Jangan Ditunjukkan Di depan Mertua Jangan Ditunjukkan Di depan Orang tua Jangan Ditunjukkan Di depan Anak Anak Jangan Ditunjukkan Di depan Publik Jadi Di pause Pokoknya Setiap Kali Muncul Emosi Pertengkar Pengen Bertengkar Kok Kamu Kayak Begitu Tapi Di depan Publik Di depan Orang tua Di depan Mertua Di depan Anak Pause Sepakat Suami Istri Mempause Belum Selesai Belum Nanti Kalau Sudah Ada Waktu Yang Baik Bicarakan Berdua Dari Hati Ke Hati Yang Kemudian Disitu Berarti Tombol Post Dicabut Lagi Bermula Lagi Tapi Nanti Menuju Stop Menuju Stop Bahwa Diselesaikan Kemarin Kok Kamu Begitu Nah Coba Ketika Kita Sudah Ketemu Momentum Yang Baik Kita Selesaikan Kita Tuntaskan Dengan Memilih Kalau Dalam Bahasa Management Itu Memilih Resolusi Konflik Saya Biasa Mengatakan Ada Enam Jenis Resolusi Konflik Bisa Memilih Salah Satu Dari Berbagai Jenis Resolusi Konflik Yang Paling Pas Bagi Mereka Berdua Dan Paling Pas Dalam Kontek Masalahnya Karena Ada Masalah Tertentu Yang Bisa Didekati Dengan Cara Resolusi Yang Ini Tapi Tidak Cocok Untuk Masalah Yang Lainya Contohnya Misalnya Salah Satu Resolusi Konflik Itu Adalah Menghindar Atau Mengalah Itu Salah Satu Jenis Resolusi Konflik Tapi Menghindar Atau Mengalah Itu Hanya Cocok Untuk Jenis Konflik Tertentu Yang Bercorak Tidak Memerlukan Penyelesaian Contoh Misalnya Salah Paham Suami Istri Tersinggung Suami Istri Itu Harian Harian Kok Ngomonganmu Kayak Begitu Tapi Kalau Konflik Yang Membutuhkan Penyelesaian Gak Bisa Dengan Jalan Menghindar Gak Bisa Dengan Jalan Kita Mengalah Menghindar Gak Bisa Contoh Yang Butuh Penyelesaian Apa Konflik Yang Terkait Dengan Misalnya Pendidikan Anak Kita Anak Kita Mau Di Sekolah Dimana Kesantren Aja Kata Suaminya Enggak Kata Istrinya Kita Didik Sendiri Dengan Homeschooling Dua-duanya Ngotot Gak 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 Berantem Kan Harus Ada Keputusan Anak Kita Jadi Sekolah Dimana Jadi Kalau Begitu Gak 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 Bisa Dengan Metode Menghindar Gak Bisa Jadi Itu Selesaikan Duduk Bareng-bareng Cari Solusi Menuntaskan Jadi Itu yang Solusi Konsuliknya Tergantung Dari Situasi Dan Kondisi Tergantung Konteks Masalah Tapi Pada Intinya Adalah Kemampuan Menjedah Jadi Seperti Ustaz Hakem Bilang Kalau Kadang-kadang Orang tua Konflik Anak-anak Ngeliat Gak Naman Banget Anak Akan Merasakan Situasi Yang Berat Karena Ngeliat Konfliknya Orang tua Itu Jedah Dulu Sampai Nanti Menemukan Momentum Yang Pas Untuk Menyelesaikan Begitu Masya Allah Dalam Sekali Yang Kita Dapatkan Dari Beliau Ini Ada pertanyaan Tadi Antum Sudah Menyebut Beberapa Kalimat Lalu Bagaimana Cara Kita Menghapus Atau Mengobati Luka Pengasuhan Itu Pengasuhan Yang Tadi Sudah Dipaparkan Bahwasannya Ini Berefek Pada Kestabilan Jiwa Kemudian Psikologis Anak-anak Di Masa Yang Akan Datang Ini Caranya Bagaimana Kalau Sudah Terlanjur Anak Itu Sering Melihat Konflik Yang Terjadi Antara Ayah Dan Ibunya Ada Level-level Trauma Teman-teman Sekalian Ayah Bunda Sekalian Jadi Ketika Trauma Masih Dalam Batas Yang Ringan Maka Dia Masih Mudah Untuk Di Hapuskan Dengan Apa Minta Maaf Sama Anak Jadi Deklare Pada Anak Itu Maaf Ya Anak Kemarin Bapak Ibu Emosi Sehingga Bertengkar Maaf Itu Bapak Ibu Khilaf Kalau Itu Kemudian Memang Dia Minta Maaf Dan Tidak Lagi Terjadi Peristiwanya Itu Akan Terhapus Anak Akan Maklum Oh Ya Itu Namanya Manusia Bisa Salah Tapi Kalau Itu Berulang Terus Menerus Peristiwanya Konsisten Itu Traumanya Tidak Lagi Ringan Traumanya Bisa Menjadi Trauma Berat Terlebih Ketika Orang Masih Kecil Ngeliat Ayah Menampar Ibunya Itu Mengerikan Bagi Anak Itu Peristiwa Yang Tidak Terhapuskan Di Ingatan Anak Tidak Terhapuskan Apalagi Semakin Ekstrim Tindakan Kekerasan Yang Dilihat Oleh Anak Itu Semakin Tidak Bisa Dihapuskan Dari Memorinya Jadi Ada Level Tertentu Dimana Kejadian Kejadian Yang Luar Biasa Kejadian Yang Ekstrim Itu Kalau Yang Satu Namanya Memori Jangga Pendek Satunya Memori Jangga Panjang Kapan Sesuatu Masuk Memori Jangga Pendek Adalah Ketika Itu Peristiwa Rutin Peristiwa Biasa Ustaz Hakim Mengajar Setiap Hari Ustaz Hakim Ngurusi Pesantren Ngurusi Santri Tiap Hari Itu Peristiwa Rutin Sehingga Ustaz Hakim Itu Misalnya Kemarin Aku Ketemu Siapa Di Pesantren Itu Tidak Akan Disimpan Di Memori Jangga Panjang Karena Itu Peristiwa Harian Aku Kemarin Ngajar Ngajarnya Apa Ustaz Hakim Menjadi Imam Rutin Di Masjid Lalu Ustaz Hakim Ketika Ditanya Ustaz Kemarin Waktu Antum Maghrib Itu Baca Surat Apa Itu Tidak Akan Diingat Karena Itu Peristiwa Harian Peristiwa Rutin Jadi Kalau Kita Disuruh Ngingat Yang Kemarin Waktu Surat Maghrib Baca Surat Apa Itu Tersimpan Di Memori Jangga Pendek Karena Tersimpan Di Memori Jangga Pendek Maka Umur Ingatan Itu Hanya Umurnya Detik Atau Menit Atau Jam Sesuatu Yang Masuk Di Memori Jangga Pendek Itu Akan Hilang Dengan Sendirinya Hanya Disimpannya Itu Paling Berapa Detik Berapa Menit Atau Berapa Jam Begitu Sudah Ganti Hari Kita Mengingatnya Lama Untuk Menemukan Kembali Itu Fenomena Kunci Motor Kita Tadi Dimana Padahal Baru Saja Ditaruh Tadi Begitu Kita Tinggal Sebentar Tadi Dimana Itu Karena Periswa Rutin Sehingga Cepat Sekali Hilangnya Dan Kemudian Kita Untuk Menemukan Itu Harus Mencari Ada Butuh Usaha Untuk Mengingat Karena Di Memori Jangga Pendek Itu Dia Akan Hilang Dengan Sendirinya Sesuatu Yang Masuk Di Memori Jangga Panjang Kita Itu Umurnya Tahunan Bertahun Tahun Puluhan Tahun Atau Bahkan Seumur Hidup Semakin Ekstrim Peristiwanya Semakin Tidak Bisa Dilupakan Jadi Ada Hal-hal Tertentu Yang Seumur Hidup Orang Tidak Mungkin Melupakan Tidak Mungkin Karena Sudah Jadi Peristiwanya Luar Biasa Kalau Yang Peristiwa Biasa Masuk Memori Jangga Panjang Itu Makanya Nanti Kenapa Ada Trauma Healing Bagi Yang Sudah Terlanjur Mengalami Trauma Berat Itu Kalau Trauma Yang Ringan Tadi Itu Cukup Dengan Kita Berinteraksi Baik Meminta Maaf Menjelaskan Lalu Kemudian Memang Anak Tahu Bahwa Ternyata Tidak Terjadi Lagi Rampung Itu Yang Trauma Ringan Tapi Yang Trauma Berat Tidak Bisa Trauma Berat Itu Karena Peristuanya Berulang Lalu Kekerasannya Luar Biasa Saya Menemukan Kasus Ketika Anak Seorang Wanita Muslimah Setelah Dia Menikah Di malam Pertama Dia Menikah Dia Tidak Mau Disentuh Sama Suaminya Sampai Berbulan Sampai Beberapa Bulan Tetap Tidak Mau Disentuh Sama Suaminya Padahal Proses Nikatnya Baik Baik Saja Setelah Kemudian Dibawa Ke ruang Konseling Kami Ajak Ngobrol Ternyata Si Perempuan Ini Dia Itu Semua Traumanya Itu Muncul Setelah Nikah Karena Sebelum Nikah Dia Merasa Gadis Lajang Yang Belum Punya Beban Apa-apa Setelah Menikah Itu Seperti Ini kan Nanti Aku Bisa Mengalami Peristiwa Kayak Ibu Dulu Yang Diperlakukan Demikan Oleh Ayah Itu Di malam Pertama Dia Mulai Ketakutan Jadi Begitu Disentuh Sama Suaminya Dia Menghindar Dan Semalaman Itu Dia Tidak Mau Tidur Sama Suaminya Dan Suaminya Sabar Ditunggu Mungkin Besok Dan Ternyata Sampai Beberapa Sudah Berlalu Bertahun Tahan Dia Dalam Situasi Mungkin Sudah Dua Puluhan Tahun Sekitar Itu Terjadi Tetapi Itu Masih Sangat Kuat Tersimpan Jadi Yang Seperti Ini Sudah Trauma Berat Kalau Seperti Kita Bantu Orang Yang Mengalami Seperti Itu Untuk Dia Memanage Ingatannya Jadi Bukan Membuang Tidak Mungkin Jadi Kalau Yang Sudah Terlalu Ekstrim Ini Disuruh Melupakan Tidak Mungkin Tidak Tidak Bisa Cara Apapun Untuk Menghapus Tidak 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 Satu Satu Yang Memanage Jadi Yang Sering Disalahkan Dengan Berdamai Jadi Mengelola Pikirannya Supaya Tidak Fokus Kepada Pikiran Yang Menyakitkan Itu Biasanya Kemudian Kita Ajak Untuk Fokus Kepada Hal-hal Yang Lainnya Karena Otak Manusia Itu Bisa Di Dalam Tera Petik Dikelabui Supaya Tidak Lagi Mikirin Yang Tidak Kita Ingin Ingat Tapi Kalau Menghapus Tidak Bisa Dialihkan Jadi Gambarannya Seperti ini Kalau Kebetulan Saya itu Rumah Orang tua Saya yang Di Karanganyar Itu Rumah Indo Itu Rumah Gede Bapak Dulu Punya Gudang Tempat Nyimpan Berbagai Macem Peralatan Seperti Cangkul Sabit Dan Macem-macem Pokoknya Peralatan Pertanian Terus Termasuk Alat-alat Masanya Ibu Yang Gede-gede Yang Jarang Dipakai Itu Disimpan Di Gudang Nah Suatu Ketika Sekarang Kayaknya Udah Jadi Buat Masak Semuanya Jadi Kepakai Dulu Ada Gudangnya Begitu Kemudian Kita Bersih Gudang Nanti Kemudian Akan Ketemu Dengan Alat-alat Atau Perlengkapan Yang Sebetulnya Dimiliki Oleh Bapak Dan Ibu Cuma Karena Nggak pernah Dipakai Maka Mereka Tidak Ingat Kalau Punya Itu Jadi Ibu Ternyata Kita Pernah Beli Ini Itu Belum Dipakai Misalnya Kalau Keluarga Ada Suami Istri Datang Ke Satu Toko Alat Rumah Tangga Terus Ada Diskon Ayah Beli Ini Untuk Bikin Kue Ini Mumpung Diskon 70% Ayo Beli Aja Padahal Mahal Kata Suaminya Kita Nggak pernah Masak Untuk Alat Beli Kue Nanti Kalau Liburan Anak-anak Kita Masak Bersama Dengan Anak-anak Akhirnya Dibeli Karena Masih Nunggu Liburan Disimpan Di Tempat Penyimpanan Begitu Liburan Anak-anak Datang Mereka Sudah Punya Agenda Lain Beda Lagi Sehingga Liburan Selesai Sehingga Sempat Masak Itu Dan Mereka Lupa Bahwa Pernah Punya Rencana Kayak Begitu Setelah Sekian Lama Kemudian Bongkar Bongkar Gudang Tadi Eh Kita Pernah Beli Ini Ada Alat Untuk Masak Kue Ternyata Belum 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 Dipakai Sama Sudah Membuang Ingatan Itu Tetap Ada Makanya Kalau Pada Beberapa Kalangan Bagaimana Melupakan Mantan Move on Dari Mantan Gak Bisa Melupakan Kalau Orientasi Yang Melupakan Gak Bisa Karena Mantan Itu Ingatannya Terlalu Dalam Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Terlalu Dalam Itu Gak Bisa Adalah Memanage Ingatan Itu Jadi Biarkan Aja Tetap Disitu Gak Usah Dibuka Itu Sama Dengan Konsep Kalau Kita Di Dunia Menghafal Al-Quran Itu Jadi Kalau Lupa Al-Quran Itu Gak Hilang Itu Bagaimana Memorinya Mengendap Jadi Ketika Murojaah Itu Membangkitkan Memori-memori Yang Dulu Yang Sudah Ada Dan Biasanya Murojaah Kedua Akan Menjadi Lebih Kuat Murojaah Ketiga Akan Lebih Kuat Nah Seperti Itu Ya Persis Seperti Itu Makanya Kalau Ada Sudah Terlanjur Terjadi Anak-anak Kita Merasakan Satu trauma Tertentu Kemudian Kita Kalau Keinginan Kita Itu Adalah Bagaimana Agar Ingatannya Hilang Gak Bisa Kalau Sudah Masuk Memori Jangan Panjang Gak 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 Hilang Hanya Dengan Memanage Saja Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Ini Rasulullah Kan Pernah Bersabda Ikutilah Perbuatan Yang Buruk Contohnya Misalnya Kita Ada Adegan Kekerasan Ya Atau Konflik Di depan Anak Itu kan Buruk Ya Diikuti Dengan Yang Baik Maka Itu Nanti Akan Menghapus Ini Bisa Gak Kita Terapkan Untuk Bagian Dari Upaya Menghapus Jadi Konflik Sulit Dihindarkan Dan Sesekali Kadang Bocor Terlihat Anak-anak Kita Maka Kemudian Boleh Nggak Mungkin Nggak Ketika Konsep Tadi Kita Tunjukkan Juga Sisi Romantisme Suami Istri Kita Di hadapan Anak-anak Kita Sebagai Penghapus Dan mungkin Tolong Disertakan Sekalian Tips singkat Romantis Suami Istri Warah 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 Jadi Kalau Sepanjang Mereka Melakukannya Dengan Tulus Itu bisa Tulus Artinya Anak akan Ngelihat Ayahnya Ini Ayah Ibunya Kemarin Berantem Terus Sekarang Tiba-tiba Ini Benar Apa Enggak Kalau Mereka Tulus Itu Anak Juga Ngelihat Ketulusannya Oh Sudah Berubah Sekarang Alhamdulillah Ayah Ibu Sudah Berubah Bisa Set Sepanjang Belum Sampai Menjadi Trauma Berat Itu Akan Bisa Terhapus Dengan Sendirinya Karena Mereka Melihat Ketulusan Itu Kalau Memang Sudah Terlanjur Menjadi Trauma Berat Memang Harus Ada Proses Dulu Sebelum Terhapus Harus Bahwa Setelah Buruk Itu Lalu Dia Merasa Ini Salah Bertobat Lalu Memperbaiki Yang Semula Berantem Terus Sekarang Menjadi Harmonis Itu Harus Seperti Itu Cuma Kalau Sudah Terlanjur Itu Ternyata Karena Sudah Ber Bahkan Apalagi Kalau Sudah Berpuluh Tahun Yang Kayak Begitu Terus Saya Kemarin Ada Klien Yang Mengatakan Kami Sudah Capek Ngelihat Ayah Ibu Berantem Terus Dari Sejak Kami Kecil Sampai Sekarang Kami Semuanya Sudah Menikah Anak Jadi Anak Sudah Nikah Semuanya Bapak Ibu Tentu Berantem Terus Jadi Kami Capek Ngelihat Ayah Ibu Bertengkar Terus Nah Kayak Begini Kalau Ternyata Terus Menerus Itu Akan Ngaruh Makanya Yang Saya Lebih Perhatikan Justru Anak Ada Berapa Tiga Orang Sudah Nikah Semuanya Saya Lebih Senang Untuk Ketemu Dengan Tiga Anak Ini Karena Kita Harus Melihat Bahwa Si Anak Anak Ini Dia Tidak Mengalami Tidak Sampai Level Trauma Yang Berat Itu Dia Akan Bisa Menyembuhkan Diri Sendiri Dengan Kita Bantu Begini Caranya Nah Tips Ayah Bunda Sekalian Kita Membangun Kemesaran Itu Tentu Bukan Berpura-pura Jadi Karena Basicnya Adalah Memang Kita Sedang Melaksanakan Bagaimana Allah Sementara Beritahukan Kepada Kita Misalnya Wa Asyuruhun Nabil Ma'ruf Itu Tadi Yang Sudah Kita Bicarakan Bagaimana Bagaimana Kemudian Kita Lekat Dengan Pasangan Kita Bahkan Sesuatu Yang Memang Diarahkan Oleh Quran Kepada Kita Agar Berlaku Harmonis Berlaku Romantis Lalu Indahnya Kita Dalam Islam Ayah Bunda Bersyukurnya Kita Dalam Islam Itu Karena Kita Tidak Hanya Diberikan Perintah Perintah Atau Larangan Larangan Tapi Ada Lampirannya Apa Lampirannya Contoh Nyata Quran Hadir Dalam Bentuk Teks Tapi Kemudian Dihadirkan Pula Nabi Sallallahu Sallam Untuk Menjadi Contoh Dari Dari Teks Quran Itu Menjadi Contoh Nyata Yang Ditunjukkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Itu Lampiran Gitu Kalau Dalam Surat Itu Bukan Isi Surat Tapi Ada Lampirannya Lampirannya Itu Perbuatan Nyata Dari Nabi Sallallahu Maka Romantisme Nabi Masya Allah Coba Semua Teori Teori Yang Dikemukakan Oleh Orang Barat Tentang Bagaimana Membangun Romantisme Itu Ada Semuanya Kalau Kita Lihat Contoh Tadi Saya Telah Menyebutkan Salah Satu Peneliti Barat Yang Studi Dia Sampai 30 Tahun Tentang Strong Family Itu Salah Satu Ciri Dari Keluarga Kuat Kata Dia Ada Banyak Banyak Tapi Saya Ambil Satu Contoh Kata Dia Ciri Dari Keluarga Yang Kokos Memiliki Kemampuan Untuk Menikmati Family Time Jadi Bisa Menghabiskan Waktu Yang Berkualitas Bersama Dengan Keluarga Itu Nabi S.A. Sudah Mencontohkan Bagaimana Family Time Beliau Dengan Para Istri Yang Dikatakan Oleh Ibn Kasir Bahwa Nabi S.A. itu Kalau Malam Terbiasa Bercengkerama Dengan Para Istri Lalu Kemudian Setelah Solat Isya Nabi Kumpul Dengan Semua Istrinya Bercengkerama Ngobrol Setelah Itu Kemudian Beliau Akan Masuk Ke Rumah Atau Kamar Salah Satu Dari Istri Yang Dapat Giliran Jatah Pada Waktu Itu Setelah Itu Nabi Ngobrol Dulu Dengan Istrinya Itu Baru Tidur Yang Di Riwayatkan Dalam Beberapa Hadis Nabi S.A. Ngobrol Dulu Dengan Istrinya Itu Dan Kemudian Baru Beliau Tidur Jadi Ketika Sudah Seperti Itu Kita Menemukan Bahwa Contoh Kebaikan Dari Nabi S.A. Sudah Sangat Cukup Untuk Membangun Romantisme Di Antara Kita Jadi Romantis Itu Artinya Adalah Kita Bisa Bersama Sama Menikmati Suasana Bersama Sama Dengan Pasangan Kita Menikmati Semua Suka Dan Dukanya Romantis Jadi Tidak Tetapi Kemampuan Kita Menikmati Nabi S.A. S.A. Betah Memani Aisyah Misalnya Aisyah Kamu Pengen Lihat Pertunjukan Waktu Hari Raya Ada Laki-laki Dari Habsi Yang Lagi Bermain Itu Lalu Apa Kata Aisyah Nabi Berdiri Di Pintu Itu Aisyah Berdiri Di Belakang Nabi S.A. Lalu Kemudian Kata Aisyah Dagu Saya Menempel Di Bundanya Nabi Pipi Kami Ketemu Dengan Pipinya Nabi Loh Romantis Banget Kan Itu Nelihat Pertunjukan Coba Ketika Nabi Mengatakan Sudah Cukup Aisyah Mengatakan Biarkan Aku masih Pengen Nelihat Mereka Lama Lagi Nelihat Cukup Nabi Biarkan Aku Masih Pengen Nelihat Mereka Dan Ujungnya Aisyah Mengatakan Sebetulnya Aku Tidak Pengen Nelihat Mereka Jadi Apa Yang Dinginkan Oleh Aisyah Beliau Senang Dengan Suasanya Perhatikan Nabi Itu Mau Kalau Nabi Nggak Mau Udah Aisyah Capek Aku Udah Pergi Ternyata Nggak Kan Begitu Aisyah Mengatakan Biarkan Yosro Loh Betah Nabi Itu Romantis Menikmati Kebersamanya Bukan Soal Tontonannya Kata Aisyah Aku Nggak Mau Nonton Itu Jadi Bukan Soal Tonton Orang Zaman Sekarang Begitu Datang Ke Gedung Bioskop Yang Ada Banyak Filmnya Itu Sampai Disana Berantem Yang Suami Pengen Oh Ini Lihat Film Action Aku Nggak Mau Ada Perang Perangnya Ini Nonton Film Drama Aku Nanti Tidur Kata Suaminya Kalau Drama Berantem Mereka Soal Nonton Film Apa Pulang Jadi Romantis Malah Berantem Masya Allah Tapi Ustaz Ini Waktu Yang Membatasi Kita Pertanyaan Terakhir Ini Pertanyaan Yang Penting Sekali Begitu Kita Memahami Bahwasannya Efek Konflik Suami Istri Yang Besar Kepada Anak Akhirnya Ada Beberapa Pasangan Itu Memilih Untuk Bercerai Demi Menyelamatkan Anaknya Daripada Kemudian Terus Menerus Mempertontonkan Konflik Itu Di Depan Anaknya Karena Sebagian Ada Yang Memandang Lebih Baik Anak Itu Punya Single Parent Tetapi Dame Dame Saja Daripada Punya Ayah Dan Ibu Tetapi Konflik Terus Bagaimana Mungkin Singkat Saja Karena Waktu kita Terbatas Ayah Bunda Sekalian Jadi Jodoh Itu Ada Dua Pertama Jodoh Yang Diusahakan Itu Sahabat-sahabat Yang Jumlu Wajang Mencari Jodoh Itu Jodoh Yang Diusahakan Nomor Dua Jodoh Yang Dijaga Jadi Kalau Saya Sudah Punya Istri Saya Harus Menjaga Istri Saya Ini Kalau Sudah Punya Suami Harus Menjaga Suaminya Itu Agar Tetap Berjodoh Sampai Di Surganya Allah Semenat Allah Jadi Jodoh Belum Selesai Setelah Ketemu Menikah Sudah Selesai Bukan Kita Masih Punya Kewajiban Menjaga Dampaknya Apa Kalau Ada Ketidak Cocokan Kalau Ada Konflik Usahakan Dulu Untuk Kita Mencari Solusi Itu Nomor Satu Jadi Jangan Cepat-cepat Mengatakan Kita Banyak Konflik Kita Cerai Aja Jadi Kalau Ada Konflik Ada Perbedaan Ayo Kita Cari Solusi Dulu Nah Kalau Ternyata Ada Pihak Pihak Entah Satu Pihak Atau Dua Pihak Yang Ternyata Tidak Kooperatif Terus Menerus Membuat Pertengkaran Bahkan Pelanggaran Apalagi Kalau Sudah Sampai Pelanggaran Masya Allah Di ruang Konseling Kami Merasakan Betapa Indahnya Ajaran Islam Diantaranya Ketika Dalam Islam Dibolehkan Ada Percerai Cerai Itu Memang Sesuatu Yang Tidak Dikendaki Tapi Bagaimanapun Dia Menjadi Solusi Abu Al-Halal Al-Halal Atolak Jadi Sesuatu Yang Kemudian Kalau Kita Perhatikan Kita Semuanya Harus Menghindarinya Semaksimal Mungkin Tapi Dalam Kasus Tertentu Kami Merasa Bahwa Kami Sebagai Konselor Yang Membantu Konflik Kalau Sudah Level Ini Lebih Baik Bercerai Jadi Ada Level Tertentu Misalnya Contoh Seorang Laki-laki Yang Melakukan Pelanggaran Syari Secara Berulang-ulang Dan Tidak Mau Bertobat Kami Mesti Kalau Suami Istri Datang Dalam Situasi Salah Satunya Pelanggaran Syari Yang Berat Mesti Kami Mencaratkan Harus Kembali Kepada Kebaikan Bertobat Dengan Tobatan Nasuhah Itu Ada Yang Tidak Mau Untuk Menyatakan Tobat Tidak Mau Misalnya Syarat-syarat Tobat Bahwa Dia Harus Meminta Ampunan Pada Allah Merasa Menyesal Dan Kemudian Tidak Mengulangi Lagi Menjauhi Sebab Yang Membuat Dia Terjatuh Dalam Berusaha Tidak Mau Saya Bila Sampai Sampai Nanti Konsisten Sampai Beberapa Waktu Diajak Untuk Bertobat Tidak Mau Itu Apa Gunanya Punya Suami Yang Terus Melakukan Maksiat Besar Seperti Itu Dia Tau Itu Salah Dan Tidak Mau Bertobat Itu Kan Buruk Bagi Anak 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 Akan Mengalami Apa Yang Disebut Sebagai Demoralisasi Jadi Ayah Aja Begitu Ayah Aja Selingkuh Jadi Itu Demoralisasi Bagi Anak Itu Buruk Makanya Pada Kasus Kasus Tertentu Memang Betul Bahwa Lebih Baik Ketika Single Parent Tetapi Dia Bisa Menidih Anaknya Dengan Islam Dibandingkan Dengan Kalau Berpasangan Tapi Yang Satunya Memberi Contoh Pelanggaran Terus Menerus Itu Kalau Contoh Ekstrim Begitu It's Oke Bisa Diterima Tetapi Pesan Saya Ayah Benda Sekalian Dipertahankan Nomor Satu Sehingga Mengupayakan Keutuhan Lalu Kalau Sudah Tidak Mampu Menyelesaikan Berdua Akseslah Pihak Yang Dipercaya Untuk Membantu Menyelesaikan Mediator Apakah Psikolog Apakah Psikater Apakah Konselor Apakah Ustadz Apakah Seorang Ulama Untuk Membantu Menyelesaikan Nah Jadi Kalaupun Nanti Ada Rekomendasi Misalnya Wah Ini Sudah Tidak Bisa Disuruh Taubat Sudah Tidak Bisa Disuruh Buat Berbuat Baik Ya Ngapain Kalau Kamu Harus Bertahan Semacam Itu Jadi Bukan Maunya Aku Cere Kalau begitu Emosional Jadi Tidak Ada Pertimbangan Orang Lain Maka Usahakan Dulu Begitu Ustadz Poin Penting Pergi Ke Ustadz Atau Ke Konselor Dan Masya Allah Ustadz Kita Kali Ini Ustadz Cahyadi Takar Iwan Juga Mempunyai Apa Konseling Lembaga Konseling Jogja Family Center Di rumah Beliau Masya Allah Jika Para Ayah Anda Para Ibu Pemirsa Baskat TV Yang Membutuhkan Konsultasi Keluarga Sakinah Insya Allah Beliau Pakarnya Dan Insya Allah Bisa Memberi Pencerahan Kepada Kita Semuanya Sebenarnya Ustadz Ini Kita Masih Banyak Pertanyaan Ini Dan Masih Banyak Hal Yang Perlu Dijelaskan Tetapi Waktu Jua Yang Membatasi Kita Dan Sebagai Ringkasan Para Ayah Anda Para Ibu Anda Sekalian Apa Yang Beliau Sampaikan Menegaskan Kembali Kepada Kita Akan Penting Akan Pentingnya Keharmonisan Suami Dan Istri Dalam Mendidik Anak Karena Ini Juga Merupakan Terbiah Ketika Suami Istri Bisa Menunjukkan Hubungan Yang harmonis Saling Menghormati Saling Menghargai Satu Sama Yang Lain Itu Nanti Juga Akan Ditiru Anak Kita Kelak Ketika Mereka Sudah Berumah Tangga Sebaliknya Kalau Yang Ditunjukkan Adalah Kekerasan Bisa Jadi Anak Trauma Sebagai Kasus Yang Beliau Sebutkan Kemudian Bisa Ditiru Nanti Ketika Mereka Jadi Suami Ataupun Ketika Mereka Jadi Istri Kemudian Tadi Beliau Sudah Sampaikan Mengenai Beberapa Tips Dan Juga Cara Bagaimana Kita Menghapus Luka Kepengasuhan Yang Ada Pada Anak Kita Termasuk Pertanyaan Terakhir Tentang Cerai Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Dan Mudah-mudahan Kita Semuanya Bisa Mendapatkan Pencerahan Inspirasi Dari Acara Kita Di Malam Hari Ini Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberi Taufik Kepada Kita Untuk Bisa Menjalankan Amanah Kita Sebagai Kedua Orang Tua Yang Menjaga Anak Kita Dari Siksa Api Neraka Yang Menjaga Anak Kita Tetap Di Atas Fitroh Demikian Atas Nama PPTK Ibn Abbas Atas Nama Wali Santri Dan Juga Sekenap Pemirsa Ibas KTV Kami Ucapkan Jazakum Allah Khairan Semantiasa Diberi Pelindungan Kesehatan Dan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Terus Bermanfaat Untuk Umat Kita Akhiri Dengan Doa Kefarat Subhanakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam